Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 46 Kuno, itu adalah pacar Xiao Lei, menantu dari keluarga Xiao. Wanita itu dulu adalah pacar Tuan Chen, dan sekarang dia berada di sebelah keluarga Xiao. Dia merasa seperti orang yang superior, jadi dia meludahi Tuan Chen, kata Suyuki. Keluarga Xiao, kamu benar-benar berani, aku akan memanggil Xiao Yan untuk bertanya sekarang. Gwentian mengerutkan kening dan menampar meja dengan keras. Dia juga tahu mengapa Hagen Chen ingin mengirim informasi untuk mengusir Xiao Yan itu, ternyata ada festival seperti itu dengan keluarga Xiao. Dan orang-orang yang hadir juga mengerti dalam sekejap. Kali ini mereka tahu bahwa keluarga Xiao akan sial. Tampaknya urusan bisnis dengan keluarga Xiao harus segera diputuskan. Kuno tenang, masalah sepele semacam ini, aku bisa menanganinya sendiri. Hagen Chen tersenyum ringan, tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Pada saat ini, Xiao Lei dan Geng Shan Shan seperti semut di matanya. Di luar hotel, sinar matahari yang beracun membuat Xiao Lei sedikit kesal. Saudara Lei, minum air. Geng Shan Shan memberi Xiao Lei sebotol air. Xiao Lei meneguk banyak, mengusap keringat di dahinya, dan bergumampelan, Aku tidak bisa masuk, apa yang kamu tunggu di sini? Aku benar-benar sakit. Meskipun dia mengeluh, Xiao Lei tidak berani pergi. Dia benar-benar takut ayahnya akan memotong uang sakunya selama setengah tahun. Tepat ketika Xiao Lei sedang minum air, dia menemukan ayahnya keluar dari hotel. Xiao Lei sangat gembira dan buburu berkata, Ayahku keluar, kita harus bisa masuk. Xiao Lei dan Geng Shan Shan buru-buru menyebutnya. Ayah, kenapa kamu keluar? Bisakah kita masuk sekarang? Xiao Lei bertanya dengan penuh semangat. Masuk kentut, aku sudah ditendang keluar. Xiao Yan berkata dengan marah. Xiao Lei tertegun sejenak, dan kemudian berkata, Ayah, ada apa? Mengapa kamu mengusirmu? Bagaimana aku tahu? Xiao Yan memelototi Xiao Lei dengan marah, Jangan malu di sini, kembalilah bersamaku. Dia datang dengan penuh semangat, dan sekarang dia hanya bisa kembali dengan putus asa. Xiao Lei dan Geng Shan Shan bahkan tidak masuk ke pintu. Perjamuan sudah dimulai, dan setelah sekitar dua jam, perjamuan akan segera berakhir, wajah semua orang merah dan percakapannya sangat bahagia. Hagen Chen, kapan kamu bertemu Gu? Dan Gu sangat sopan padamu. Kamu adalah protagonis dari perjamuan ini, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Akhirnya, Su Yuki mengambil kesempatan itu, menarik Hagen Chen ke samping, dan bertanya dengan sangat tidak puas. Pada saat itu, kamu membawaku pergi dengan tergesa-gesa, dan kamu tidak mengatakan bahwa kamu datang ke perjamuan? Saya mengetahuinya nanti, dan saya ingin mengejutkan Anda. Hagen Chen tertawa. Kejutanmu sangat besar. Aku takut mati pada saat itu. Kamu sangat buruk. Kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku di masa depan. Su Yuki meninju dada Hagen Chen. Kekuatannya sangat ringan. Itu benar-benar genit. Hagen Chen meraih tangan Su Yuki, dan keduanya saling memandang. Tidak ada kata-kata, tidak ada komunikasi, hanya kontak mata. Hagen Chen perlahan mendekati Su Yuki. Su Yuki ingin bersembunyi, tapi dia tidak bergerak. Hatinya sangat bertolak belakang. Melihat Hagen Chen hendak berciuman, Su Yuki memejamkan mata dan menunggu saat itu tiba. Ada sesuatu di wajahmu. Tapi saat Su Yuki dengan gugup menunggu saat itu, Hagen Chen tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Su Yuki membuka matanya dan melihat Hagen Chen yang menatap dirinya sendiri dengan senyum jahat. Sial, aku mengabaikanmu. Su Yuki meninju Hagen Chen dengan keras dan kabur dengan wajah memerah. Pada saat ini, Su Yen Song menyaksikan putrinya melarikan diri dengan wajah memerah, juga tersenyum sedikit, dan berjalan menuju Hagen Chen. Tuan Chen, apakah Anda punya rencana untuk masa depan Anda? Apakah Anda ingin memulai perusahaan Anda sendiri? Su Yen Song bertanya pada Hagen Chen. Hagen Chen segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Hagen Chen ingin berkultivasi sekarang dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Ada pun untuk memulai sebuah perusahaan dan melakukan bisnis. Hagen Chen benar-benar tidak menyukainya. Dia juga tidak pandai dalam hal itu. Bab 47 Eh, melihat Hagen Chen menggelengkan kepalanya dengan sangat gembira. Su Yen Song tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, gadis ini Yuki tidak terlihat seperti seorang gadis. tetapi dia sangat pandai menjalankan perusahaan dan melakukan sesuatu. Bisnis Cukup memiliki dia. Setelah Su Yen Song selesai berbicara, dia pergi. Hagen Chen melihat punggung Su Yen Song dan tersenyum tak berdaya, dia bisa mengerti apa yang dipikirkan Su Yen Song. Bagaimanapun, dia hanya putri Su Yuki, dan di masa depan, dia akan menyerahkan semua bisnisnya kepada Su Yuki. Jika dia dan Su Yuki benar-benar bersatu, maka bisnis semua orang akan selalu membutuhkan seseorang untuk mendukungnya, tetapi Hagen Chen benar-benar tidak suka berbisnis. Segera, semua orang sudah kenyang dan siap untuk pergi, saling mengucapkan selamat tinggal. Tetapi pada saat ini, pintu perjamuan tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian puluhan orang masuk, semuanya memegang senjata. Melihat orang-orang yang tiba-tiba menerobos masuk, semua orang yang hadir terkejut, sementara wajah Gwentian menjadi dingin, dan Tang Long, pengawal di sampingnya, bergegas ke pinggangnya dan mengeluarkan parang sepanjang setengah kaki, menjaga Gwentian. Tuhan. Keamanan, di mana keamanannya? Melihat seseorang bergegas masuk, Su Yen Song berteriak keras, tetapi tidak ada penjaga keamanan yang masuk. Tuhan Su, jangan berteriak, tidak ada penjaga keamanan Anda yang bisa masuk. Kata pengunjung itu dengan dingin. Feng Shihai, kamu tiba-tiba membawa seseorang, apa yang ingin kamu lakukan, kamu harus tahu bahwa ini adalah perjamuan yang disiapkan oleh orang dahulu. Su Yen Song bertanya dengan keras. Ternyata orang-orang ini semuanya adalah anggota geng Qilong, dan pemimpinnya adalah Feng Shihai. Feng Shihai berjalan cepat ke arah Gwentian, membungkuk dan berkata, Gu, aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanya datang untuk mencari Lin Tianhu. Pada saat ini, Lin Tianhu sudah mengepalkan tinjunya, dan begitu Feng Shihai memasuki pintu, dia tahu dia ada di sini untuknya. Jui Tang dan Qilong Gang adalah musuh bebuyutan, dan keduanya juga musuh yang mematikan, tetapi untuk saat ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Biasanya, Lin Tianhu akan membawa banyak saudara untuk menghadiri pertemuan, tetapi kali ini Gwentian, Lin Tianhu sedikit ceroboh dan tidak membawa anak buahnya. Alasan lain adalah karena Hagen Chen ada di sana, jadi Lin Tianhu merasa lega. Feng Shihai ini pasti mendapat pesan, dan dia membawa orang ke sini. Selama Lin Tianhu terbunuh, Jui Tang akan tanpa kepala dan akan segera dianeksasi oleh Geng Qilong. Aku tidak peduli siapa yang kamu cari, tetapi bisakah kamu masuk ke perjamuanku sesuka hati? Gwentian bertanya dengan wajah dingin. Kuno, seperti yang saya katakan, saya hanya mencari Lin Tianhu untuk menyelesaikan akun, dan membobol adalah pilihan terakhir. Feng Shihai berkata dengan hormat. Bajingan Gwentian tiba-tiba menampar meja, apakah kamu mencoba melawanku? Kuno, saya tidak ingin bertarung melawan Anda, tetapi saya juga tidak ingin membiarkan Lin Tianhu pergi. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan langka. Selain itu, untuk perjamuan penting di zaman kuno, hanya Lin Tianhu yang diundang, tapi Feng Shihai tidak diundang. Ini jelas karena aku tidak suka Cilongku. Tolong, Feng Shihai mengatakan tidak rendah hati atau sombong, jelas karena Gwentian tidak mengundangnya. Alasan mengapa Gwentian tidak mengundang Feng Shihai pada saat itu adalah karena kebencian antara dia dan Lin Tianhu terlalu dalam dan tidak nyaman untuk datang ke sini. Feng Shihai, apakah kamu? Wajah Gwentian memerah karena marah ketika dia melihat Feng Shihai tidak memberi muka. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lin Tianhu berdiri dan berkata, suaminya melakukan semuanya sendirian. Karena kamu mengejarku, mari kita bandingkan. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia segera mengambil sikap, siap untuk menanggapi serangan Feng Shihai kapan saja. Ada sejenis, maka aku akan membunuhmu hari ini dan membawa Jui Tangmu ke dalam tas. Feng Shihai berkata, berjalan menuju Lin Tianhu. Bab 48 Lancang Gwentian menampar meja dengan keras dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Semua orang yang hadir ketakutan oleh kemarahan Gwentian. Tang Long, yang berada di samping Gwentian, melihat kemarahan Gwentian, dia melompat dan mendarat dengan kuat di depan Lin Tianhu. Feng Shihai, jangan berikan wajah tua, kamu sedang mencari kematian. Tubuh Tang Long meledak dengan semangat juang yang kuat, dan tulang-tulang di tubuhnya berderak. Feng Shihai berhenti menyerang, mengerutkan kening dan menatap Tang Long. Tang Long, jika kamu bertarung sampai mati hari ini, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku, belum lagi aku masih memiliki lusinan bawahan. HMPH, apakah kamu bisa menang atau tidak, kamu hanya akan tahu jika kamu mencoba. Tang Long mendengus dingin dan berdiri. Kuno, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kamu terus mendorongku, dan aku tidak mudah mengacaukan geng Cilong. Ini masalah besar, dan tidak ada seorang pun di sini yang ingin keluar hidup-hidup. Cahaya dingin melintas di mata Feng Shihai, dan sepertinya dia sudah membuat persiapan putus asa. Wajah Gwentian memerah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar oleh Feng Shihai. Tidak ada seorang pun di Hong Cheng yang tidak memberinya muka, tetapi hari ini Feng Shihai membuatnya kehilangan muka. Namun, melihat lusinan bawahan pembunuh di belakang Feng Shihai, Gwentian juga sedikit malu, Feng Shihai telah bersiap, dan dia benar-benar akan dibujuk, dan semuanya benar-benar tidak mudah ditangani. Kuno, biarkan aku dan Feng Shihai istirahat hari ini, kalian semua tidak peduli. Lin Tianhu melihat bahwa Gwentian berada dalam dilema, dan setelah berbicara, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Feng Shihai. Lin Tianhu meninju, dengan suara siulan, sangat cepat, dan kekuatannya meledah hingga ekstrim. Dia tahu bahwa bertarung dengan Feng Shihai tidak bisa memiliki keraguan sedikitpun. Ketika Feng Shihai melihat bahwa Lin Tianhu benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, wajahnya tiba-tiba mencibir. Dia tidak menghindar atau menghindar, menghadapi pukulan Lin Tianhu. Bang! Lin Tianhu menghancurkan dada Feng Shihai dengan pukulan, dan serangan balik besar menyebabkan Lin Tianhu mundur tiga langkah. Tetapi Feng Shihai tidak bergerak sama sekali. bahkan tidak terluka sama sekali. Wajah Lin Tianhu sedikit pucat, dan dia menatap Feng Shihai dengan ngeri. Pada saat ini, kekuatan Feng Shihai telah meningkat banyak. Hahaha, Lin Tianhu, pukulanmu seperti menggelitik, jangan berhenti, terus pukul. Feng Shihai mengangkat kepalanya dan tertawa keras, tapi dia tidak mengambil Lin Tianhu sedikitpun. Lin Tianhu juga dianggap sebagai pahlawan, dan dia tidak tahan dengan penghinaan dan provokasi publik Feng Shihai. Setelah berteriak dengan marah, dia berjalan menuju Feng Shihai lagi, tapi kali ini Lin Tianhu meraih bangku kayu solid. Wow! Bangku itu menghantam tubuh Feng Shihai, dan langsung hancur. Sementara Feng Shihai masih berdiri dengan ringan, tidak bergerak. Lin Tianhu, kigong keras saya telah selesai, Anda tidak dapat menyakiti saya, sekarang giliran saya. Setelah Feng Shihai selesai berbicara, dia menendang Lin Tianhu. Lin Tianhu tidak bisa mengelak, dan ditendang oleh Feng Shihai. Seteguk darah menyembur keluar dan jatuh ke tanah. Rasa sakit yang parah membuat wajah Lin Tianhu sangat mengerikan. Melihat penampilan Lin Tianhu, Hagen Chen mengerutkan kening dan hendak bangun, tetapi dihentikan oleh Su Yuqi, jangan sombong, orang ini tampaknya sangat pandai bertarung, kamu belum tentu lawan. Su Yuqi takut Hagen Chen tidak bisa mengalahkan Feng Shihai dan terluka. Dia masih tidak tahu hubungan antara Hagen Chen dan Lin Tianhu, tidak peduli seberapa kuat Feng Shihai, Hagen Chen tidak akan duduk diam. Sebelum Hagen Chen bisa memulai, Gwentian berkata, Tang Long, beri dia pelajaran. Tang Long mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan berdegas langsung ke Feng Shihai. Menghadapi serangan Tang Long, Feng Shihai tidak akan begitu santai, dan tidak akan berani berdiri dan membiarkan orang lain memukulnya. Anda harus tahu bahwa pukulan Tang Long, apakah itu kekuatan atau kecepatan, lebih kuat dari Lin Tianhu, dan telah mencapai titik ekstrim. Bab 49 Feng Shihai berbalik ke samping, menghindari pukulan Tang Long, dan setelah menghindari Tang Long, Feng Shihai tidak bergerak, tetapi memandang Gwentian dan berkata, Kuo, aku berkata bahwa aku tidak ingin menjadi musuhmu, kamu apakah kamu benar-benar akan memaksaku? Wajah Gwentian suram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dan Tang Long begitu mudah melarikan diri oleh Feng Shihai, dia tiba-tiba merasa bahwa wajahnya benar-benar hilang, dan dia berkata dengan marah, berhenti bicara omong kosong, ambil triknya. Tang Long mengayumkan tinjunya ke belakang dan melemparkannya langsung ke Feng Shihai. Jika pukulan ini mengenai, otaknya akan terlempar. Mata Feng Shihai menyipit, dan wajahnya juga dengan marah berkata, Jika itu masalahnya, maka saya dipersilakan. Setelah selesai berbicara, Feng Shihai, seorang penangkap, meraih pergelangan tangan Tang Long secara langsung, dan kemudian mengayunkannya ke arah Tang Long dengan hoop kiri. Tang Long terkejut, kepalanya sedikit menoleh ke samping, dan kemudian menendang keluar, mencoba memaksa Feng Shihai kembali. Namun, Feng Shihai tidak bersembunyi, dan membiarkan Tang Long menendang dadanya, kekuatan anti-guncangan yang besar menyebabkan tubuh Tang Long langsung terguncang dan terbang keluar. Tang Long berhasil menstabilkan tubuhnya, tetapi melihat ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya, dia tiba-tiba menjadi marah, Feng Shihai, hari ini harus dibagi antara kamu dan aku. Dengan mengatakan itu, Tang Long menyerang Feng Shihai lagi. Berhenti. Tepat ketika Tang Long bergegas menuju Feng Shihai, sesosok tiba-tiba muncul di depan Tang Long dan menghentikan Tang Long secara langsung. Kamu bukan lawannya, dan tidak ada artinya bertarung, aku akan datang. Hagen Chen menghentikan Tang Long dan berkata, Tang Long merasakan ledakan penghinaan, dan berkata dengan tegas, Ayo pergi, dengan fisikmu, aku khawatir satu pukulan akan membunuhmu. Pada saat ini, Tang Long sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia bahkan berbicara kasar kepada Hagen Chen. Dia telah melupakan identitas Hagen Chen. Itu adalah eksistensi yang bahkan Gwentian hormati. Namun, Tang Long belum mengalami kemampuan Hagen Chen, jadi di dalam hatinya, dia tidak terlalu menghormati Hagen Chen, hanya karena wajah Gwentian. Cara seni bela diri secara bertahap maju. Hagen Chen hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Bahkan jika dia belajar seni bela diri dari rahim ibunya, seberapa kuat dia bisa? Diam, Bajingan, kamu berani tidak sopan kepada Tuan Chen? Gwentian segera menegur Tang Long ketika dia melihat bahwa Tang Long telah berbicara tidak baik kepada Hagen Chen. Anda harus tahu bahwa Gwentian jarang memberi pelajaran kepada Tang Long, dan dia tidak pernah menganggap Tang Long sebagai pelayan, tetapi hari ini Tang Long benar-benar mengatakan Hagen Chen, bagaimana mungkin Gwentian berani membiarkannya marah. Tang Long menutup mulutnya, tetapi dia tidak terlalu menghormati Hagen Chen di matanya. Yang dia takukan adalah Gwentian, bukan Hagen Chen. Pada saat ini, Suyuki juga datang, menarik Hagen Chen dan berkata, jangan sombong, tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Lin Tianhu dan Tang Long bukanlah lawan? Kamu adalah seorang mahasiswa kedokteran, jangan main-main. Suyuki berpikir bahwa Hagen Chen hanya tahu keterampilan medis dan tidak ada yang lain. Hari ini adalah kesempatan yang cocok, saya harus menunjukkannya dengan baik, jika tidak, bagaimana saya bisa menjadi anak laki-laki miskin seperti Anda, putri tertua dari emas. Ketika Suyuki mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi malu, ini adalah pertama kalinya Hagen Chen mengatakan hal seperti itu di depan umum. Bukankah itu sama dengan mengaku padanya? Aku tidak peduli seperti apa penampilanmu, aku hanya tidak membiarkanmu mengambil risiko. Suyuki meraih lengan Hagen Chen dan mencegah Hagen Chen melakukannya. Cepat dan mundur, Tin Ju dan kakimu tidak memiliki mata, ini bukan waktunya untuk berani. Melihat Hagen Chen muncul untuk menunjukkan dirinya, Tang Long berkata dengan ekspresi jijik. Setelah berbicara, Tang Long melompat lagi dan menyerang Feng Shihai. Hei, dikatakan bahwa kamu bukan lawan, tetapi kamu dipukuli, kamu benar-benar keras kepala. Hagen Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berhenti bicara, kembali. Suyuki menarik Hagen Chen untuk duduk kembali. Tang Long melompat kali ini, tetapi ketika dia bergerak maju, dia ditendang di dada oleh Feng Shihai, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Guentian dan orang-orang yang hadir menyaksikan adegan ini, masing-masing dan semua orang terkejut. Bab 50 Wajah Tang Long sendiri juga panas. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Feng Shihai tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi sebagai pengawal pribadi Guentian dan di depan begitu banyak orang, wajah Tang Long benar-benar tidak punya tempat untuk beristirahat. Sekarang dia lebih baik dipukuli sampai mati oleh Feng Shihai daripada mengaku kalah. Anda harus tahu bahwa orang yang berlatih seni bela diri menganggap wajah mereka lebih penting daripada hidup mereka. Jika dia mengaku kalah hari ini, reputasinya di masa depan Tang Long juga akan bau. Saya khawatir dia tidak ingin bercampur dalam lingkaran. Di masa depan. Guentian mungkin juga tidak. Menggunakan dia. Feng Shihai, gunakan semua kekuatanmu, aku bisa mati hari ini, tapi aku tidak boleh kalah. Setelah Tang Long selesai berbicara, wajahnya memerah dan tubuhnya mulai membengkak perlahan. Pinju Badai. Tang Long berteriak keras, dan tubuhnya yang menggembung tampak mengempis dalam sekejap, dan pulih seperti sebelumnya, tetapi tubuh Tang Long bergegas keluar seperti bola meriam. Feng Shihai mengerutkan kening, sepertinya kamu tidak akan menyerah jika kamu tidak menunjukkan triknya. Feng Shihai berjongkok sedikit dengan kakinya, dan retakan muncul di lantai marmer di bawah kakinya, tetapi pakaian Feng Shihai naik secara otomatis tanpa angin. Aku bertarung denganmu. Mata Tang Long mulai sedikit merah, dan dia meninju Feng Shihai dengan keras. Bang. Suara besar, seperti guntur di langit, membuat semua orang menutup telinga mereka. Feng Shihai tidak bergerak, dan dia bahkan tidak menggoyangkan sosoknya, apalagi terluka. Tang Long tertegun sejenak, tapi kemudian tinju seperti badai hujan jatuh ke Feng Shihai. Bang bang bang. hampir sampai. Feng Shihai selesai berbicara dan meninju. Bang. Kedua tinju bertabrakan, dan tubuh Tang Long langsung terbang, menghantam tanah dengan keras, dan dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Ini. Kali ini, semua orang tercengang, dan Guentian juga terkejut. Tubuh Lin Tianhu sedikit gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Feng Shihai begitu kuat. Lin Tianhu, yang gemetar di dalam hatinya, diam-diam menatap Hagen Chen. Sekarang, saya khawatir hanya Hagen Chen yang bisa menahan Feng Shihai itu. Tang Long, yang jatuh ke tanah, mencoba yang terbaik untuk bangun, tetapi dia gagal dua kali. Kamu, kamu belajar kigong keras dari siapa? Tang Long bertanya dengan kaget. Ye Feng Chun, apakah kamu saling kenal? Feng Shihai berdiri tegak dan berkata, Mendengar nama ini, wajah Tang Long tiba-tiba sangat berubah. Dia tampak sangat takut, dan tubuh Lin Tianhu bergetar seperti saringan. Jelas orang ini, mereka berdua saling kenal, dan mereka luar biasa. Namun, yang lain tidak bereaksi sama sekali, rupanya mereka sangat asing dengan nama ini. Kamu, siapa Tuan Ye? Tang Long bertanya, Itu tuanku, dan aku belajar kigong keras ini darinya. Begitu suara Feng Shihai jatuh, Tang Long tiba-tiba tampak tertekan, menghela nafas, dan sedikit menggelengkan kepalanya, Tidak heran aku bukan lawanmu, ternyata kamu sudah magang pada Tuan Ye, aku mengaku kalah. Tang Long benar-benar mengakui kekalahan, dia, yang akan bekerja keras, mengakui kekalahan ketika dia mendengar kata-kata Ye Feng Chun. Hagen Chen sedikit mengernyit, menatap Lin Tian Hu dan berkata, Siapa Ye Feng Chun ini? Tuan Chen, Ye Feng Chun adalah master seni bela diri kuno dengan kekuatan internal yang sangat kuat. Tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Saya mendengar bahwa sekarang master Ye ini dapat memetik daun dan menyakiti orang. Ketika Lin Tian Hu berbicara tentang Ye Feng Chun, hatinya masih dipenuhi ketakutan. Acar daun menyakiti orang? Hagen Chen tersenyum kecil, Begitukah? Hagen Chen berkata, mengambil tusuk gigi, menjentikan jarinya, dan tusuk gigi itu langsung menembak Feng Shihai. Feng Shihai tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dia langsung terkena tusuk gigi di lengannya, dan hanya sebagian kecil dari seluruh tusuk gigi yang masih terbuka. Bab 51 Siapa? Siapa yang menyerangku? Feng Shihai dengan keras mencabut tusuk gigi dan meraung keras? Namun, di kedalaman mata Feng Shihai, ada sedikit ketakutan, meskipun Qigong kerasnya tidak dapat kebal, bahkan jika orang biasa memiliki senjata tajam, ia mungkin tidak dapat menembus Qigong kerasnya. Tapi sekarang tusuk gigi kecil benar-benar menusuk langsung ke lengannya, yang membuat Feng Shihai sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa ada tuan yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Semua orang saling memandang, tidak ada yang tahu siapa yang menggerakkan tangan. Hanya Lin Tianhu yang menatap Hagen Chen dengan heran, dengan kekaguman di matanya. Ini aku. Hagen Chen maju selangkah? Kamu? Feng Shihai menatap Hagen Chen dan sedikit mengernyit. Hagen Chen baru berusia awal 20-an, bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki kekuatan seperti itu? Hagen Chen, kamu, jangan terlalu sombong, itu bukan dia. Suyuki terkejut dan buru-buru membawa Hagen Chen kembali. Nonasu, Tuan Chen akan baik-baik saja, Anda tidak perlu panik. Lin Tianhu menghentikan Suyuki. Nak, kamu harus membayar harga hidupmu untuk pamer. Apakah kamu ingin membela Lin Tianhu? Feng Shihai bertanya dengan suara dingin. Jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin melakukannya, cepatlah, aku sangat sibuk. Hagen Chen berkata tanpa ekspresi. Pada saat ini, Hagen Chen sebenarnya mulai memiliki lapisan kabut tipis di sekujur tubuhnya. Ini adalah kumpulan aura di sekitarnya, dan kemudian perlindungan keras terbentuk di sekitar tubuh Hagen Chen. Kecuali Suyuki dengan putus asa meminta Hagen Chen untuk kembali, dan tidak ada yang mengecilkan hati Hagen Chen. Semua orang ini ingin melihat apakah Hagen Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat Gwentian sangat menghormatinya. Kematian Pengadilan Cahaya dingin melintas di mata Feng Shihai, dan dia bergegas menuju Hagen Chen dalam sekejap. Kecepatan Feng Shihai sangat cepat, seperti kilatan petir mencapai Hagen Chen dalam sekejap, dan kemudian tinju sebesar karung pasir mengayun ke arah Hagen Chen. Pada saat ini, Hagen Chen memandang Feng Shihai dengan tenang, menghadapi pukulan yang cepat dan keras, Hagen Chen sepertinya belum pernah mendengarnya. Ah, melihat ini, Suyuki berseru, jangan. Tapi Feng Shihai tidak berhenti sama sekali, dan meninju dada Hagen Chen dengan keras. Bang, Pukulan ini penuh dengan kekuatan ratusan pon, bahkan seekor kuda. Saya khawatir di bawah pukulan ini, ia akan mati. Namun, pemandangan aneh menemukan bahwa tubuh Hagen Chen, yang hanya lebih dari 100 pon, tidak bergerak sama sekali di bawah pukulan ini, tetapi lengan Feng Shihai ditekup dengan aneh. Kekuatan anti-gitaran yang sangat besar menyebabkan lengan Feng Shihai patah secara langsung, dan tulang putih hutan menembus kulit dan terbuka. Apa? Feng Shihai berteriak kesakitan, menatap lengannya yang patah dengan rasa tidak percaya. Kamu, kamu juga bisa mengeraskan Qigong. Feng Shihai bertanya dengan wajah bengkok. Tahu sedikit, itu hanya bulu. Hagen Chen mencibir. Namun, tidak ada yang akan percaya kata-kata Hagen Chen, bagaimana mungkin Qigong keras yang bahkan Feng Shihai tidak bisa tembus? Su Yuqi membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat bahwa Hagen Chen baik-baik saja, matanya penuh kejutan. Pada saat ini, Hagen Chen jauh lebih tinggi di matanya, dan cinta di hatinya sedikit meningkat. Dari siapa kamu belajar? Mengapa tuanku, Qigong keras unik ya Feng Shun? Kamu juga. Feng Shihai sedikit bingung, dari siapa Hagen Chen belajar Qigong dengan keras? Saya tidak memiliki sekte, dan saya bukan Qigong keras. Yang disebut Qigong keras hanyalah tipuan untuk menipu orang. Hagen Chen tersenyum ringan dan meninju dada Feng Shihai. Feng Shihai menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar. Hagen Chen bukanlah Qigong yang keras. Dia adalah metode berkultivasi abadi. Belum lagi pukulan Feng Shihai, bahkan sebutir peluru pun tidak bisa menembus perisai Hagen Chen. Bab 52 Feng Shihai memandang Hagen Chen dengan ngeri, keterkejutan di hatinya melampaui kata-kata. Dengan pukulan Hagen Chen, Feng Shihai menemukan bahwa Qigong kerasnya tidak berguna. Saudaraku, jika kamu dapat meninggalkan namamu sebagai tabu, aku akan kembali ke Feng Shihai untuk meminta nasihat di lain hari. Feng Shihai tahu bahwa dia bukan lawan Hagen Chen, dan tidak ada gunanya bertarung, Feng Shihai pasti akan mundur lebih dulu. Feng Shihai, apakah kamu ingin pergi? Katakan, Tuan Chen ada di sini hari ini, dan ini adalah tempat pemakamanmu. Lin Tianhu memandang Feng Shihai Dao dengan bangga. Ekspresi Feng Shihai berubah, dan dia menatap Hagen Chen dengan ketakutan. Jika Hagen Chen benar-benar membunuhnya, dia mungkin tidak bisa pergi hari ini. Nama saya Hagen Chen, Anda dapat meminta saya untuk membalas dendam kapan saja. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat memanggil tuanmu. Hagen Chen tahu apa yang dimaksud Feng Shihai dan tersenyum dingin. Tuan Chen, Anda tidak bisa membiarkan harimau kembali ke gunung. Melihat Hagen Chen benar-benar ingin melepaskan Feng Shihai, Lin Tianhu segera membujuknya. Aku punya ukuranku sendiri, kamu mundur. Hagen Chen sedikit mengernyit. Melihat Hagen Chen akan marah, Lin Tianhu terlalu takut untuk berbicara lagi, jadi dia bergegas kembali. Oke, saya ingat, bukit hijau selalu ada, air hijau selalu mengalir, kita akan memiliki masa depan. Feng Shihai menyeka darah dari sudut mulutnya dan melambaikan tangannya ke tangannya. Ayo pergi. Feng Shihai membawa orang-orang pergi, dan hanya ada orang-orang yang menghadiri perjamuan yang tersisa di aula besar. Tuan Chen sangat bagus dalam hal itu, saya benar-benar mempelajarinya hari ini. Memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, masa depan Tuan Chen tidak terukur. Benar saja, seorang pahlawan keluar dari seorang anak laki-laki. Semua orang memuji Hagen Chen. Guentian bahkan tidak berpikir bahwa Hagen Chen mampu mengusir hantu dan menaklukkan setan, namun seni bela dirinya begitu kuat, yang membuatnya lebih memperhatikan Hagen Chen. Tuan Chen, maafkan ketidaktahuan saya, dan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Tang Long datang ke Hagen Chen dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf. Tidak apa-apa. Hagen Chen tersenyum sedikit, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, Su Wenzong memandang Hagen Chen dan tidak bisa menahan senyum. Dia sekarang mengangkat tangannya setuju dengan Su Yuki dan Hagen Chen. Kamu tahu kungfu, dan kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Aku akan mengkhawatirkanmu untuk waktu yang lama. Su Yuki pura-pura marah dan berjalan di depan Hagen Chen, lalu memelintir lengan Hagen Chen. Hei, Hagen Chen mengerutkan kening, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Sakit. Su Yuki tercengang ketika dia melihat Hagen Chen. Aku, aku tidak berusaha keras. Mengapa sakit? Su Yuki sedikit panik. Aku baru saja terluka oleh Feng Shihai, dan aku telah bertahan, tetapi kamu masih meniduriku. Hagen Chen berpura-pura kesakitan, dan menatap Su Yuki dengan keluhan di matanya. Di mana lukanya? Coba saya lihat. Tunjukkan dengan cepat. Saya, saya tidak tahu. Su Yuki menatap tubuh Hagen Chen dengan panik, dan sepertinya dia akan menangis. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Hagen Chen berpura-pura, bahkan Su Wenzong dapat melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap mereka berdua dengan tenang. Hanya Su Yuki yang terlalu khawatir dan tidak menyadari bahwa Hagen Chen sedang berpura-pura. Oke, begitu kamu menyentuhku, lukaku sembuh. Hagen Chen hampir menangis ketika dia melihat Su Yuki, jadi dia berhenti membujuknya. Begitu Su Yuki mendengarnya, dia segera mengerti bahwa dia telah ditipu. Oke, Hagen Chen, aku akan membunuhmu. Su Yuki mengangkat tinju ke arah Hagen Chen, dan Hagen Chen lari dengan cepat. Melihat dua orang berkelahi, semua orang tertawa, Gwentian menepuk bahwa Su Wenzong, Tuan Su, keluarga Su Anda memiliki masa depan yang tidak terbatas? Tentu saja Su Wenzong mengerti apa yang dimaksud Gwentian, dan dengan cepat berkata dengan rendah hati, kita harus lebih mengandalkan Gu untuk merawatnya. Saya pikir seharusnya keluarga Su Anda yang akan merawat saya di masa depan. Gwentian tertawa keras. Bab 53 Vila Puncak Bukit Teluk Panlong Setelah Tang Hongying dan Chen Baoguo berjalan-jalan, mereka duduk di ruang tamu untuk beristirahat, mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tinggal di rumah yang begitu mewah. Meskipun rumah itu hanya untuk mereka tinggali sementara, mereka cukup beruntung. Sepertinya Tuhan tidak jahat pada keluarga kita. Hagen Chen baru saja dibebaskan dari penjara, dan dia bisa bertemu dengan gadis baik seperti Yuki. Aku tidak tahu bagaimana keduanya bertemu. Tang Hongying berkata dengan wajah puas. Saya tidak tahu, tetapi melihat Nonasu, dia adalah gadis yang baik. Chen Baoguo dulunya adalah pegawai negeri, dan dia telah melihat banyak orang dari segala jenis, jadi dia sangat akurat. Kamu bilang orang sangat kaya, apa yang kamu suka dari Hagen Chen? Tang Hongying selalu sedikit khawatir di lubuk hatinya, lagi pula, keluarga mereka dan orang lain salah. Tetapi tepat ketika Chen Baoguo hendak berbicara, seorang pria berjas dan sepatu kulit tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pria itu tiba-tiba mendobrak masuk, menyebabkan Chen Baoguo tertegun sejenak. Biarkan saya menjawab Anda, sebenarnya, Yuki hanya bermain-main dengan Hagen Chen dengan santai. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Nonasu yang bermartabat akan menyukai Hagen Chen Anda? Jangan melamun, Anda tidak perlu memikirkannya. Pikirkanlah, apa yang dimiliki Hagen Chen Emu? Dia hanya seorang anak miskin yang lulus dari universitas biasa dan telah dipenjara. Jika putri Anda yang jatuh cinta dengan orang seperti itu, apakah Anda setuju? Hanya saja Hagen Chen keluarga Anda menyelamatkan hidup ayah Yuki secara tidak sengaja, jadi Yuki sangat antusias untuk membalas kebaikannya, apakah Anda benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Aku pacar sejak Tiyuki dan kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Keluarga hijau dan kuda bambu berada di rumah yang sama. Saya menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal. Tidakkah Anda tahu keutamaan putra Anda? Setelah pria itu selesai berbicara, dia mencidir pada Chen Baoguo dan Tang Hongying, matanya penuh ejekan dan penghinaan. Setelah Tang Hongying dan Chen Baoguo mendengar kata-kata pria itu, wajah mereka menjadi merah dan putih, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Setelah berada di penjara, siapa yang mau menikahi putri mereka dengan orang seperti itu? Melihat reaksi Tang Hongying dan Chen Baoguo, pria itu sangat puas. Dia mengeluarkan sepotong uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan mereka berdua, ambil uang itu dan cepat pergi dari sini, jika kamu tunggu waktu untuk mengusirmu, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan berjalan pergi, hanya menyisakan Tang Hongying dan Chen Baoguo yang duduk di sana dengan kosong. Keduanya sepertinya dirobohkan dari langit ke dunia fana sekaligus dan kembali ke kenyataan. Setelah beberapa saat, Chen Baoguo menghela nafas berat, bangkit dan mulai mengemasi barang-barangnya, mereka tidak layak tinggal di sini. Mata Tang Hongying sedikit merah dan air mata terus mengalir di matanya. Chen Baoguo hanya merapikan, melangkah maju dan menepuk bahu Tang Hongying dengan ringan. Ayo pergi, tunggu Hagen Chen kembali, bicaralah dengannya dengan baik, biarkan dia mengenali kenyataan, dia dan Nonasu tidak sama lagi. Chen Baoguo dan Tang Hongying pergi dan kembali ke rumah asli mereka. Hongying, ku dengar kamu mengikuti Hagen Chen untuk tinggal di vila besar, kenapa kamu kembali? Baru saja kembali ke rumah aslinya, seorang wanita paruh baya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bibi Wang, bukankah dia dulu tinggal di sini, jadi dia pindah kembali. Tang Hongying mendengar bahwa pihak lain adalah tetangga lamanya Wang Changfeng, jadi dia tersenyum canggung. Wang Changfeng ini juga tidak mudah, ketika anak itu remaja, suaminya meninggal, dan dia membesarkan putrinya sendiri. Bagus untuk mundur, tetangga lama kita masih bisa mengobrol, Hagen Chen baru saja keluar dari penjara, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik, biarkan dia tinggal di vila besar. Hati-hati jangan sampai orang menggunakannya, ketika saatnya tiba, aku akan masuk sekali. Hancur seumur hidup. Wang Changfeng berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya tidak baik, mereka tidak memiliki niat buruk, mereka termasuk jenis hati tahu yang bermulut pisau. Mengerti, Tang Hongying tersenyum dan mengangguk. Bab 54 Di hotel regal pada saat ini, perjamuan selesai dan semua orang sudah pergi. Guentian meninggalkan Hagen Chen dan berkata, Tuan Chen, Anda meminta saya untuk menemukan Penaroh dan Cinnabar, karena memang benar bahwa Taoise pergi mencari perawatan medis. Ini akan memakan waktu cukup lama untuk kembali. Tidak apa-apa, kamu sudah bekerja keras. Hagen Chen berkata sambil tersenyum tipis. Mata ibuku sudah begitu lama, aku tidak peduli menunggu beberapa hari lagi. Lagi pula, hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Tuan Chen, apa yang kamu bicarakan? Di masa depan, selamat Tuan Chen berguna, bicaralah. Guentian berkata dengan berani. Setelah beberapa salam, Hagen Chen berencana untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Tang Long, dan kemudian Tang Long tiba-tiba berlutut di depan Hagen Chen. Tuan Chen berbakat dan berbakat, saya harap Tuan Chen dapat menerima saya sebagai murid. Tang Long baru saja melihat kekuatan Hagen Chen dan ingin mengalahkan Hagen Chen sebagai gurunya. Hagen Chen meraih bahu Tang Long dan mengangkat Tang Long sedikit, dengan kemampuan kecilku, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menjadi master, kamu terlalu memikirkanku. Hagen Chen berlatih Fajue, dan mengikuti Tang Long dan prajurit lainnya bukanlah hal yang sama, jadi tidak ada cara untuk mengajarinya apapun. Mungkinkah dia harus diajari pikiran? Tuan Chen, Anda. Tang Long, oke, karena Tuan Chen berkata begitu, jangan dipaksakan. Guentian menghentikan Tang Long, meskipun Guentian sendiri bukan seorang pejuang, tetapi dia juga memahami beberapa hal di dalamnya, bagaimana dia bisa dengan mudah mengajari orang lain keterampilannya sendiri. Melihat ini, Tang Long hanya bisa minggir dan berhenti bicara. Saudara Tang, jika Anda memiliki sesuatu, kami dapat berkomunikasi dan menjadi Tuan Anda, tetapi saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk itu. Hagen Chen tersenyum meminta maaf. Terima kasih, Tuan Chen. Tang Long berkata dengan gembira di wajahnya. Ketika Hagen Chen meninggalkan hotel dan kembali ke vila Panlongwan, dia menemukan bahwa orang tuanya tidak ada di sana. Mengeluarkan ponselnya, Hagen Chen memanggil orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa Chen Baoguo dan Tang Hongying telah kembali ke rumah aslinya, Hagen Chen bergegas kembali. Ayah, Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak terbiasa tinggal di Teluk Panlong? Udara di sana lebih baik dan lingkungan lebih baik, bukankah lebih baik daripada di sini? Hagen Chen bertanya dengan bingung. Chen Baoguo melirik Hagen Chen dan berjalan ke kamar tidur tanpa mengatakan apa-apa, tetapi Tang Hongying menghela nafas. Hagen Chen, kamu baru saja keluar dari penjara. Jangan selalu berpikir untuk menjadi kaya dalam semalam. Yuki adalah gadis yang baik. Tetapi kamu juga Anda tidak dapat menganggap ini sebagai ancaman karena Anda menyelamatkan hidup ayah seseorang. Anda bukan orang yang sama dan tidak mungkin bagi Anda untuk bersatu. Jalan, dan jangan memikirkan apapun. Bu, apakah seseorang mengatakan sesuatu padamu? Hagen Chen sedikit mengernyit. Jangan khawatir, kataku. Kamu tidak perlu berurusan dengan Su Yuki lagi, dan rumah di Teluk Panlong masih diberikan kepada orang lain, dan ayahmu dan aku juga tidak akan pergi ke sana. Meminta Anda untuk menjadi kaya, Anda hanya perlu menemukan bagian yang baik. Bekerja, menikah saja dengan menantu perempuan dan mewarisi garis. Nada suara Tang Hongying agak berat, dan sepertinya dia marah. Melihat ibunya marah, Hagen Chen tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya, Bu, aku akan mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun, ibu saya telah menangis dan membutakan matanya untuk dirinya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak dia telah menderita. Hagen Chen tidak ingin membuat ibunya marah lagi. Melihat Hagen Chen sangat bahagia, dia setuju, Tang Hong berkata dengan nada yang lebih lembut, Aku meminta ayahmu untuk menghubungi paman sangmu, pergilah besok, dan lihat apakah dia bisa membantumu mencari pekerjaan, dan han-han dari bibimuang. Keluarga juga setelah lulus, saya mendengar bahwa Anda telah menemukan pekerjaan yang baik dan menghasilkan banyak uang. Kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil. Meskipun Tang Hongying tidak bisa melihat dengan matanya, dia selalu memikirkan hal-hal besar dan kecil di dalam hatinya. Bab 55 Apa yang harus dikatakan, jika kedua anak setuju, saya tidak keberatan. Lagi pula, saya juga menyaksikan Hagen Chen tumbuh dewasa. Tidak masalah baginya untuk dipenjara. Pada saat ini, Wang Changfeng masuk dengan mangkuk besar. Ini saus yang saya buat sendiri. Anda bisa mencobanya. Di Biwang, ketika Hagen Chen melihat Wang Changfeng masuk, dia buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk. Sejak Hagen Chen datang ke Hongcheng ketika dia masih remaja, dia telah menjadi tetangga dengan keluarga Wang Changfeng, jadi keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Di Biwang, kamu terlalu sopan, anak han-han, aku juga tumbuh memperhatikannya, dia masuk akal dan cantik. Jika dua keluarga kita benar-benar bisa menikah, itu akan bagus. Tang Hongying bangkit dan menarik Wang Changfeng untuk duduk bersama. Hongying, keluarga ku han-han benar-benar datang ke rumahmu, dan aku lega. Lagi pula, aku hanya seorang putri, dan aku harus mengandalkannya ketika aku tua, jadi aku tidak ingin dia menikahlah. Aku akan menelpon han-han malam ini, biarkan dia pulang dan mari kita makan malam bersama. Wang Changfeng berkata dengan gembira, dapat dilihat bahwa dia juga sangat puas dengan hagen Chen. Oke, oke, tapi ku dengar han-han telah menemukan pekerjaan bagus dan menghasilkan banyak uang. Tang Hongying mengangguk senang. Saya mendapatkan banyak uang, tetapi jika saya tidak pulang sepanjang hari, sulit bagi saya untuk melihatnya. Wang Changfeng berkata, mengangkat telepon dan memanggil putrinya. Segera panggilan itu terhubung, dan suara malas Wang Han-han datang. Bu, mengapa Anda menelpon saya pada jam ini? Saya masih tidur. Kamu nak, ini sudah sore, kenapa kamu masih tidur? Bukankah kamu harus pergi bekerja? Wang Changfeng tercengang. Oh, aku harus lembur malam ini, jadi tidur siang. Ada apa? Wang Han-han bertanya dengan tergesa-gesa. Oh, saudaramu Hagen Chen telah dibebaskan dari penjara. Aku ingin menyuruhmu pulang pada malam hari, dan mari kita makan bersama. Kata Wang Changfeng. Bu, saya tidak punya waktu, tunggu beberapa hari, dua hari ini terlalu sibuk. Setelah berbicara, Wang Han-han langsung menutup telepon. Wang Changfeng tampak sedikit malu mendengarkan ada sibuk di telepon. Dia bibi Wang, karena Han-han terlalu sibuk, mari kita ubah hari lain, tidak lebih buruk dari satu atau dua hari. Tang Honging takut Wang Changfeng akan marah, dan buru-buru membujuknya. Hei, sekarang setelah anak itu lebih besar, itu benar-benar tidak patuh sama sekali. Wang Changfeng menghela nafas. Wang Changfeng tinggal di rumah Hagen Chen sampai malam, sementara Hagen Chen tidak ada hubungannya dan berencana untuk pergi jalan-jalan. Pada saat ini, Lin Tianhu menelepon dan ingin mengundang Hagen Chen untuk makan. Hagen Chen adalah bos Lin Tianhu di tempat kejadian, dan tentu saja Lin Tianhu ingin menjilat Hagen Chen. Awalnya Hagen Chen ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, jika dia pulang untuk makan malam, Wang Changfeng masih di rumah mereka, dan diperkirakan mereka akan makan malam bersama. Di meja makan, dia pasti akan mengomelinya. Orang tuanya, jadi Hagen Chen setuju, turunlah. Lin Tianhu ingin menjemput Hagen Chen, tetapi Hagen Chen menolak, naik taksi dan menuju ke restoran yang dikatakan Lin Tianhu. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Hagen Chen di penjara, Hong Chang berkembang sangat cepat. Ada lusinan bar dan KTV di kota kecil. Di malam hari, lampu neon terang menyala, dan jalan-jalan penuh dengan pria tampan dan wanita cantik. Tepat ketika taksi Hagen Chen melewati bar Feng Yui, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, mengenakan pakaian yang indah, berjalan ke bar dengan beberapa gadis. Wang Han Han? Hagen Chen sedikit mengernyit. Menelepon di sore hari, Wang Han Han ini juga mengatakan bahwa dia bekerja lembur di malam hari, mengapa dia tiba-tiba muncul di bar? Mungkinkah Wang Han Han ini bekerja di bar? Untuk mengetahuinya, Hagen Chen menghentikan taksi, dan setelah membayar ongkos, dia mengikuti Wang Han Han sampai ke dalam. Bab 56 Pada saat ini, lampu di bar sangat panas, dan lampu yang berkedip membuat orang merasa pusing. Hagen Chen melihat bahwa Wang Han Han mengikuti beberapa gadis kebar, dan dibawa tepat di belakang oleh dua pelayan, ketika Hagen Chen ingin mengikutinya, dia dihentikan. Pak, maaf, ini bakstage kami, tamu tidak bisa masuk. Hagen Chen melirik ke dalam dan menemukan bahwa Wang Han Han tidak ada lagi di sana, jadi dia menemukan sudut dan duduk, dia ingin melihat apa yang dilakukan Wang Han Han di sini. Segera, Wang Han Han dan beberapa gadis keluar, tetapi saat ini, mereka hanya mengenakan pakaian dalam seksi, dan sejumlah besar kulit seputih salju terbuka. Beberapa orang berjalan cepat ke panggung di tengah bar, dan dalam sekejap, beberapa cahaya kuat menghantam beberapa gadis, membuat orang-orang di bar langsung mendidih, berteriak dan bersiul. Wang Han Han dan beberapa gadis memutar tubuh mereka, dan dapat dilihat bahwa gerakan Wang Han Han masih sedikit kaku, dan tidak ada gadis lain yang fleksibel. Tetapi Wang Han Han juga memutar keras, mencoba meremas senyum di wajahnya. Orang lain juga bisa melihat dendeng Wang Han Han, dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada Wang Han Han, dan beberapa bahkan mengambil uang itu dan melemparkannya ke Wang Han Han. Hagen Chen mengerutkan kening dan menatap Wang Han Han di atas panggung. Dia tidak bisa mempercaya matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Han Han, yang selalu pemalu dan berperilaku baik, akan datang ke bar dan menjadi penari. Melihat uang kertas di atas panggung, Wang Han Han terus membungkuk untuk mengambilnya di bawah panggung, sekelompok pria dengan mata merah bersinar, menatap tubuh Wang Han Han, seperti serigala lapar. Melihat ini, Hagen Chen bangkit dan berjalan ke tepi panggung. Setelah mengeluarkan uang kertas, dia melemparkannya langsung ke atas panggung. Ada ribuan dolar. Ketika Wang Han Han melihat bahwa seseorang telah kehilangan begitu banyak uang, dia segera tersenyum, Terima kasih, kakak. Tetapi ketika mata Wang Han Han menyentuh mata Hagen Chen, tubuh Wang Han Han sedikit bergetar, dan ekspresi wajahnya menjadi jelas tidak wajar. Dengan cepat menarik pandangannya, Wang Han Han pura-pura tidak melihat Hagen Chen, membungkuk dan buru-buru mengambil semua uang, dan kemudian masih memutar di atas panggung, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Tindakan Hagen Chen menyebabkan banyak orang menoleh, tetapi setelah melihat Hagen Chen mengenakan pakaian biasa dan ditutupi dengan barang-barang jalanan, semuanya menunjukkan senyum sarkastik. Bung, dengan pakaianmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa melampaui 200 yuan, kan? Kamu tidak bisa menangani gadis kecil di atas, jadi cepatlah pergi, jika kamu tidak bisa mendapatkan beberapa ribu yuan. Sebulan, Anda akan kehilangan uang dalam beberapa saat. Itu masih di sini. Pada saat ini, seorang pria parubaya menepuk bau Hagen Chen dan berkata, Hagen Chen mengabaikannya, tetapi menatap lurus ke arah Wang Han Han. Dia tidak mengerti, dapatkah seseorang benar-benar berubah begitu banyak hanya dalam tiga tahun? Wang Han Han berbalik, tidak menghadap Hagen Chen, tetapi ke arah lain, memutar dengan kuat, sementara gadis-gadis lain di atas panggung datang. Pria tampan, mari kita mengenalmu. Seorang penari berjongkok, mengulurkan lengannya yang indah, dan menyentuh wajah Hagen Chen. Hagen Chen adalah favorit para penari ini. Jangan melihat uangnya, tetapi begitu Anda menangkapnya, gaji bulanan dapat diserahkan dengan patuh. Hagen Chen menolah sedikit dan merunduk, dan tidak membiarkan penari menyentuhnya, dan matanya tidak pernah meninggalkan tubuh Wang Han Han. Kecantikan, biarkan aku bertemu denganmu. Ada seorang pria di samping dengan senyum jahat, tiba-tiba meraih tangan penari, dan tiba-tiba ditarik ke bawah. Bab 57 Ah, penari itu tidak memperhatikan dan ditarik dari panggung. Orang-orang di sekitar seperti harimau lapar yang bergegas menuju penari, menyentuh mereka dengan tangan ke atas dan ke bawah. Saat ini, saya ingin maju untuk memanfaatkannya dan makan tahu. Persetan denganku, apakah kamu ingin mati? Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan pakaian profesional dan riasan tebal datang dan berteriak, dan di belakang wanita itu ada empat pria kuat dengan lima pria besar dan tiga pria gemuk. Melihat ini, orang-orang yang gila tadi berhamburan, dan semua berlari kembali. Kakakian, penari yang baru saja diseret dari panggung berdiri dan berteriak kepada wanita itu dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, tubuh penari ditutupi dengan bekas sentuhan, dan bahkan pakaian di tubuhnya berubah bentuk dengan menarik. Turun, sister yang sedikit mengernyit dan berteriak pada penari. Penari itu ketakutan dan bergegas ke belakang panggung. Sister yang melihat sekeliling, dan kemudian menatap Hagen Chen, yang merupakan satu-satunya yang berdiri di tepi panggung, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata kepada Wang Han Han di atas panggung. Han Han, turunlah. Mendengar panggilannya, Wang Han Han buru-buru berhenti dan berjalan turun dari panggung. Saudarian, ada apa? Bos besar ada di sini, biarkan kamu pergi dan menemanimu. Sister yang berkata langsung, saya melihat tubuh Wang Han Han sedikit gemetar, dengan ekspresi yang sangat enggan di wajahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengikuti sister yang pergi. Saat melewati Hagen Chen, Wang Han Han dengan sengaja menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Hagen Chen. Han, begitu Hagen Chen menembak, dia meraih lengan Wang Han Han. Kamu kenal dia? Melihat Hagen Chen memegang Wang Han Han, sister yang sedikit mengernyit dan bertanya pada Wang Han Han. Tidak, tidak tahu. Wang Han Han buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu menatap Hagen Chen dan berkata, siapa kamu? Biarkan aku pergi, aku masih harus pergi bekerja. Wang Han Han melepaskan diri dari Hagen Chen dan mengikuti sister yang menuju belakang panggung. Saudari itu yang memelototi Hagen Chen dan pergi tanpa berkata apa-apa. Han Han, bos besar sangat serius tentang Anda. Anda tidak dapat membuat masalah saat ini, terutama jika Anda tidak dapat menemukan pacar. Jika Anda dapat mengikuti bos besar, jangan bicara tentang rentenir Anda. Don jangan khawatir, aku akan mengikutimu di masa depan. Dalam perjalanan, sister yang berkata kepada Wang Han Han, wajah Wang Han Han tidak terlalu tampan, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Saudari Yan, bagaimana bos besar seperti saya? Tetapi bos besar sangat memperhatikan saudara perempuan Yan. Wang Han Han tidak ingin mengikuti bos besar bar ini, pria gemuk botak besar yang terlihat sedikit menjijikan. Meskipun dia tidak punya cara untuk memaksa dirinya menjadi penari di bar, dia tidak ingin merosot ke intinya menjadi simpanan bagi orang lain. Saya sudah tua, dan itu akan menjadi dunia anak muda Anda mulai sekarang. Seperti yang dikatakan sister Yan, dia memandang Wang Han Han dengan iri dan cemburu. Dalam pekerjaan mereka, usia adalah modal. Begitu bertambah tua, Anda tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jika Anda tidak tersapu keluar rumah, itu sudah sangat bagus. Segera, keduanya datang ke kantor yang besar dan mewah. Setelah memasuki pintu, seorang pria paruh baya botak sedang duduk di sofa dengan sebotol anggur merah di depannya. Melihat pria paruh baya itu, sister Yan membungkuk sedikit dan berkata, Bos, Han Han ada di sini. Nah, kamu belum menerima tamu? Tanya pria paruh baya itu. Tidak, bos sudah menjelaskannya, beraninya aku tidak mendengarkan. Suster Yan buru-buru menggelengkan kepalanya. Pergi, pria paruh baya itu melambaikan tangannya. Saudari Yan itu mundur, tidak lupa mengedipkan mata pada Wang Han Han, dan menutup pintu. Tubuh Wang Han Han sedikit gemetar, menghadapi bos besar sendirian, Wang Han Han sangat ketakutan. Bab 58 Tua, Bos, Wang Han Han berteriak dengan takut-takut? Pria paruh baya itu menatap Wang Han Han dengan sedikit nafsu di matanya, dan menyeringai, jangan gugup. Aku tidak akan memakanmu, datang dan duduk. Pria paruh baya itu menepuk sofa di sampingnya. Meskipun Wang Han Han sangat ketakutan, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan duduk di samping pria paruh baya itu. Melihat Wang Han Han, yang berkulit putih dan memancarkan aroma feminin, mata pria paruh baya itu menjadi lebih bernafsu. Dia mengambil anggur merah di depannya, menuangkan dua gelas, dan menyerahkannya kepada Wang Han Han, ayo, minum denganku. Tua, Bos, aku, aku tidak bisa minum. Wang Han Han tidak berani menerimanya. Begitu lahir dan dimasak dua kali, bukankah lebih baik setelah meminumnya hari ini? Mulut pria paruh baya itu sedikit terangkat. Melihat ini, Wang Han Han hanya bisa mengambil gelas anggur, memejamkan mata dan meminum semua anggur merah di perutnya. Melihat Wang Han Han minum, pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. Saya mendengar Yanzi mengatakan bahwa Anda berhutang banyak riba. Tanya pria paruh baya itu. Wang Han Han menganggup, satu juta. Satu juta. Itu banyak, kata pria paruh baya itu, mengeluarkan cek, menulis satu juta langsung di atasnya, dan mendorongnya ke Wang Han Han. Tetap bersamaku malam ini, buat aku nyaman, sejuta ini milikmu. Pria paruh baya itu menatap Wang Han Han dengan percaya diri. Dia telah melakukan hal semacam ini tidak sekali atau dua kali. Di bawah godaan uang, tidak ada gadis yang bisa mengendalikannya. Metode ini telah dicoba dan diuji. Melihat cek di depannya, napas Wang Han Han menjadi cepat. Ini satu juta. Jika dia memiliki satu juta ini, dia tidak perlu diancam oleh mereka yang meminjamkan uangnya, dan dia tidak harus menjadi penari di bar sepanjang hari. Saya khawatir setiap hari, karena takut bertemu seorang kenalan. Hati Wang Han Han terjerat dengan panik, dan dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, tetapi dia menariknya kembali, dia tahu bahwa selama dia mengambil cek ini, hidupnya akan benar-benar hancur. Meskipun saya seorang penari sekarang, saya masih memiliki tubuh yang lengkap. Ketika saya membayar uang, saya dapat menemukan pacar untuk dinikahi. Saya tidak menyesali pihak lain, tetapi saya sangat ingin menjadi nyonya orang lain. Meskipun saya dapat menemukan wali di masa depan pria dalam hidupnya, Wang Han Han sendiri akan merasa bersalah seumur hidup. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat Hagen Chen. Dia ingat bahwa ketika dia masih remaja, Hagen Chen sangat melindunginya. Pada saat itu, Wang Han Han selalu berteriak bahwa dia ingin menikahi Hagen Chen, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka dua menjadi perlahan, ada lebih sedikit kontak. Selain itu, Hagen Chen telah menemukan Geng Shan Shan, seorang pacar, dan dia telah mencapai titik berbicara tentang pernikahan. Wang Han Han belum pernah menghubungi Hagen Chen. Tetapi siapa yang tahu bahwa segala sesuatunya tidak kekal, Hagen Chen tidak menikah, tetapi dia dikirim ke penjara Wang Han Han, yang masih kuliah pada saat itu, ingin pergi ke penjara untuk melihat Hagen Chen, tetapi karena dia pergi ke sekolah, dia tidak bisa pergi. Hari ini, ketika Hagen Chen melihatnya seperti ini, Wang Han Han sangat tertekan, dan dia takut Hagen Chen akan memberitahu ibunya tentang hal itu. Jika itu terjadi, ibunya tidak akan marah. Ayah saya meninggal lebih awal, dan ibu saya membesarkannya dengan kerja keras. Jika dia diberitahu bahwa dia adalah seorang penari di bar, dia pasti akan marah. Jika dia adalah simpanan orang lain, dia pasti tidak akan mengenalinya sebagai anak perempuan. Memikirkan hal ini, Wang Han Han menggelengkan kepalanya dengan kuat, Bos, terima kasih atas cintamu, tapi aku tidak punya ide ini. Pria parubaya itu tertegun sejenak, dia sangat terkejut bahwa Wang Han Han akan menolak. Anda harus tahu bahwa dia telah mencoba metode ini berkali-kali, dan tidak ada yang menolaknya. Beberapa gadis bahkan melompat kegirangan. Dalam masyarakat ini, uang adalah yang terpenting.